Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Walaupun belajarnya masih di rumah aja Pada pertemuan pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Pelajaran 1 dengan tema Kasih Sayang dan subtema Kasih Sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum memulai pelajaran pagi ini Mari mengangkat kedua tangan kita Dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah agar ilmu yang akan kita pelajari pagi ini Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasullah Robbizidni ilman Warzukni fahman Birrohmati kaya arhamar rohimin Amin Karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita Mari kita bacakan surat pendek terlebih dahulu Dimulai dari Quran surat An-Nas ya Yuk kita baca bersama-sama Quran surat An-Nas Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu birobbin nas Malikin nas Bilahin nas Mil syarril waswasil hon nas Alladhi waswi sufi sudurin nas Mila lejin nati wan nas Sodakallahul alim Hebat semuanya Ternyata kalian sudah pada hafal semua ya Anak-anakku semua Siapa nih yang di rumahnya memelihara hewan Atau di rumahnya memiliki banyak tumbuhan Wah hebat sekali Hewan apa nih yang kamu pelihara di rumah Oh bentar Hewan kucing ternyata ya Bagaimana perasaan kamu terhadap kucing tersebut Benar hebat sekali Hewan peliharaan harus disayang Lalu bagaimana dengan kamu Oh ternyata kamu punya banyak tumbuhan ya Di rumahnya Kamu suka merawat tumbuhan juga Anak hebat Oh iya Kalian tau juga gak ya Siapa sih teladannya umat manusia Terutama umat muslim Ya betul Nabi Muhammad SAW Adalah teladan bagi umat Islam di seluruh dunia Salah satu keteladanannya Yaitu sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW Sebelum memulai pelajaran pagi ini Tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW Jangan lupa Untuk mengisi absensi di LinkedIn Link absensi ini Akan ibu kirim Ke WA grup Kalian masing-masing ya Oke Jika sudah mengisi Mari kita simak video Pembelajaran berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua Bertemu kembali bersama Ibu Baiti Dalam pelajaran pendidikan agama Islam Bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat Tetap semangat ya Walaupun belajarnya masih di rumah aja Pada hari ini Kalian akan belajar Pelajaran satu Dengan tema Kasih sayang Dan subtema Kasih sayang Nabi Muhammad SAW Anak-anakku Kasih sayang adalah Dua suku kata yang saling berkaitan Dan masing-masing mempunyai makna tersendiri loh Tetapi selalu dipasangkan Dan selalu berdampingan Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia Perasaan ini akan timbul apabila Manusia tersebut mempunyai rasa memiliki Dan menyayangi Kasih juga bisa dikatakan Hubungan keterkaitan antara manusia Dengan sesuatu Nah kasih ini Maknanya sangat luas Bukan hanya Antara manusia dengan manusia saja Tetapi bisa juga Antara manusia dengan hewan Manusia dengan tumbuhan Juga bisa antara Manusia dengan Tuhan Dengan adanya rasa kasih tersebut Membuat manusia mempunyai tujuan hidup Yang akan diperjuangkannya Dengan rasa kasih ini Kita ingin selalu memberi yang terbaik Untuk orang lain Juga ingin selalu membahagiakan Tidak pernah ingin membuat kebahagiaan orang lain menjadi rusak Atau menghancurkan kebahagiaan orang lain Dengan rasa kasih juga Kita Menjadi ingin lebih peduli dengan orang lain Tanpa meminta imbalan sedikitpun Tadi itu Pengertian kata kasih Sedangkan pengertian kata sayang Yaitu Biasa disebut juga dengan mahabbah Yang bermakna bening atau bersih Hal ini bisa diartikan bahwa Rasa sayang adalah Memberi yang terbaik untuk orang lain Baik itu membahagiakan Dan tidak merebut kebahagiaan orang lain Nah, kalau kita lihat dari pengertian Dua kata tersebut Kita bisa tahu ya Kenapa kata kasih sayang ini selalu berdampingan Ternyata Dua kata ini memiliki inti arti yang sama Yaitu Tidak ingin merebut kebahagiaan orang lain Selalu ingin membahagiakan orang lain Dan tulus tanpa Meminta imbalan Nah, kasih sayang ini juga Merupakan salah satu sifat terpuji loh Yang sangat dicintai oleh Allah SWT Karena Dengan kasih sayang Kita dapat mendorong Atau membantu meringankan Penderitaan Yang dialami Oleh orang lain Dengan adanya kasih sayang juga Maka akan tercipta rasa kepedulian Kedamaian Dan rasa empati kepada orang lain Salah satu contoh Sikap kasih sayang Nabi Muhammad Yaitu Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Seorang pengemis tua yang buta Pengemis tua ini Selalu menjelekan Dan Mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akan tetapi Nabi Muhammad ini Tidak pernah merasa dendam Nabi Muhammad selalu menyayangi Pengemis tersebut Setiap hari Nabi Muhammad selalu Menyuapi Pengemis tua tersebut Dengan rasa sabarnya Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Kemudian Kebiasaan itu Dilanjutkanlah Oleh sahabatnya Yang bernama Abu Bakar As-Siddi Pengemis itu Merasa heran Karena Yang menyuapinya Saat ini Berbeda Dengan biasanya Yang selalu lembut Dan penuh Kasih sayang Akhirnya Abu Bakar Memberitahu Bahwa Yang biasa Menyuapinya Setiap hari itu Sudah wafat Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendengar Kabar itu Sang pengemis tua Menangis Dan menyesal Telah menyelekan Rasulullah Yang sangat Menyayanginya Begitulah Rasulullah Yang sangat Menyayang Dan selalu Sabar Dalam Keadaan Apapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga Mengajarkan Kepada kita Selaku umatnya Untuk saling Menyayangi Kepada siapapun Yang pertama Kasih sayang Kepada sesama Contohnya Saja Jika kita Sedang bermain Nah Tiba-tiba Ada teman kita Yang tidak Diajak bermain Maka Kita tidak Boleh bersikap Seperti itu Kita tidak Boleh Membeda-bedakan Teman Kita harus Saling Menyayangi Dan mengajak Teman tersebut Untuk bermain Bersama Yang kedua Kasih sayang Kepada Binatang Kita juga Harus Menyayangi Makhluk Allah Yang lainnya Misalkan Binatang Kita tidak Boleh Menyiksa Binatang Sedikitpun Namun Kita Diperbolehkan Membunuh Atau Mengusir Binatang Apabila Binatang Tersebut Berbahaya Bisa Membahayakan Keselamatan Kita Dan bisa Merugikan Bagi Kita juga Yang ketiga Kasih sayang Kepada Tumbuhan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Mengajarkan Kita Untuk Berkasih sayang Kepada Tumbuhan Kita Tidak Boleh Merusak Tumbuhan Kecuali Tumbuhan Tersebut Memang Mengganggu Atau Merusak Nah Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Selalu Mengajarkan Kasih sayang Kepada Umatnya Terutama Kepada Anak-anak Dan Terutamanya Lagi Kepada Anak-anak Yatim Piatu Karena Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sangat Menyayangi Umatnya Maka Kita pun Harus Menyayangi Nabi Muhammad Dengan Cara Membaca Salawat Badar Menyayangi Semua Ada yang Sudah Hafal Salawat Badar Yuk Mari Sama-sama Kita Lantunkan Salawat Badar 1,2,3 Salawat Salatullah Salam Allah Ala Toha Rasulullah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habibillah Tawassal Nabi Bismillah Wa Bilhadi Rasul Allah Wa Kuli Mujahid Lillah Bi Ahlil Bagari Ya Allah Sekian dulu ya Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Kesempatan Kali ini Pesan Ibu Jangan Lupa Belajar Dengan Sungguh-sungguh Jangan Lupa Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Dan Jangan Lupa Juga Untuk Menerapkan Protokol Kesehatan Salam Ceria Ya Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Itu dia Penjelasan Mengenai Kasih Sayang Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wassalam Untuk Selanjutnya Ibu Akan Memberikan Kalian Lembar Kerja Peserta Didik Atau Biasa Disebut LKPD Dalam LKPD Tersebut Akan Ada Bentuk Soal Kalian Perlu Memperhatikan Gambarnya Dalam Gambar Tersebut Mana Saja Yang Termasuk Ahlak Yang Terpuji Dan Mana Saja Yang Termasuk Ahlak Tidak Terpuji Setelah Itu Ada Beberapa Kegiatan Yang Harus Kalian Checklist Seperti Misalkan Kalian Sudah Menghafal Bagaimana Itu Solawat Nabi Maka Kalian Checklist Di Kolom Ya Kemudian Yang Kedua Nabi Muhammad Sebagai Teladanku Maka Jika Kalian Merasa Atau Mendalami Bahwa Nabi Muhammad Itu Adalah Teladan Kalian Maka Kalian Boleh Checklist Di Kolom Ya Setelah Soal-soal Itu Kalian Sudah Beres Checklist Maka Kalian Boleh Mewarnai Gambar Yang Telah Ibu Sediakan Oh Ya Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Kasih Sayang Allah Dan Pesan Ibu Jangan Lupa Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Kalian Harus Menghafal Surat Al-Falak Ya Untuk Mengakhiri Pembelajaran Hari Ini Mari Kita Berdoa Bersama Sama Jangan Lupa Angkat Kedua Tangan Kalian Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Arinal Hakko Hakko Warjuk Natiba Warinal Batila Batila Warjuk Nazkinabah Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Jangan Lupa Kalian Harus Tetap Menjaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan Wassalamualaikum